Tanaman kalian pernah gini? Atau gini? Atau gini? Jadi, kejadian ini disebabkan oleh... Halo, pencetan. Berjumpa lagi dengan kami, Sakata Indonesia. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang keanehan-keanehan atau kelainan yang terjadi pada bunga kolot terutama. Hal ini bisa disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan atau tidak tercukupinya kebutuhan pada tanaman. Nah, mari kita bahas satu-satunya. Yang pertama adalah living. Nah, kalau teman-teman pernah melihat bunga kol yang kemudian keluar daun pada bunganya, itu disebut dengan living. Nah, jadi fenomena ini itu penyebabnya bisa karena suhu yang sangat rendah, jadi karena efek iklim dan cuacanya. Jadi di musim pancarubah biasa yang terutama ya, itu ada suhu yang sangat dingin. Kita ini punya biasanya begini ya. Jadi pada malam hari itu suhunya memang turun sangat rendah. Nah, bisa juga karena adanya penempatan bunga kol yang salah. Makanya bunga kol itu biasanya punya spesifikasi masing-masing. Jadi ada yang di dataran tinggi, tengah, kemudian rendah. Nah, kalau seumpama bunga kol yang di dataran rendah, kemudian ditaruh di atas dataran tinggi, itu akan menyebabkan kelainan-kelainan seperti ini. Jadi memang harus tepat. Nah, kemudian penyebab yang kedua itu adalah suhu terlalu tinggi selama tahap pembentukan bunga. Nah, memang bunga kol ini sangat sensitif, terutama pada fase peralihan antara vegetatif dengan vegetatif. Jadi fase pembentukan bunga. Jadi perlu hati-hati, teman-teman. Penyebab yang ketiga adalah efek pembentukan. Nah, jadi bisa gara-gara telat ngasih pupuk atau bahkan kebanyakan. Nah, karena memang untuk tanaman-tanaman semusim ya, terutama yang memang umurnya pendek, itu pupuk nggak boleh sampai telat. Nah, sebaliknya nggak boleh kebanyakan juga. Jadi leafy itu bisa disebabkan karena terlalu banyak nitrogen. Jadi ada kemungkinan, seharusnya dia sudah masuk ke fase generatif. Tapi karena dia terlalu banyak nitrogen, maka dia akan menghasilkan daun lagi. Nah, ini kejadian. Makanya di bunganya itu malah keluar daun. Kemudian gimana sih caranya untuk menanggulannya ini? Nah, yang pertama bisa menyesuaikan waktu tanam. Jadi hindari waktu-waktu yang dia suhunya ekstrim. Terutama pada musim pancarubah. Itu dihindari aja. Terutama pada saat pembungaan. Nah, yang kedua itu kelola pengumpukan sesuai dengan pertumbuhan. Jadi memang harus pas ya. Nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak juga. Nah, saran aja. Ini teman-teman yang mau ngasih pupuk susulan, mending ditambahkan lebih awal. Untuk menghindari efek pemupukan yang tiba-tiba. Terutama pada saat peralihan fase vegetatif menjadi generatif. Jadi memang fase ini sensitif. Nah, kemudian yang keempat. Pastinya cari varietas-varietas yang dia memang punya toleransi yang bagus. Jadi memang istilahnya tahan terhadap perubahan cuaca. Dia punya adaptasi yang bagus. Jadi secara genetik, pilih varietas-varietas yang dia tahan terhadap kelainan-kelainan seperti ini. Kemudian yang kedua. Kadang-kadang teman-teman bisa melihat di lahan, itu ada bunga kol yang dia masih kecil, tapi udah keluar bunga. Nah, itu disebut dengan buttoning. Ini adalah fenomena saat tanaman tidak dapat memperoleh jumlah daun yang diperlukan. Dan mulai membentukkan bunga, itu terlalu awal. Jadi dia masih kecil, tapi udah berbunga. Nah, jadinya efeknya ya pastinya bunganya kecil. Karena memang dia belum siap untuk berbunga sebenarnya. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah kekurangan nitrogen dan air. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya tanaman semusim itu harus presisi. Jadi, memberian nutrisi atau kebutuhan-kebutuhan tanaman itu harus dilakukan dengan pas. Kemudian yang kedua, itu bisa terjadi karena adanya pemidahan bibit yang sudah tua. Jadi kan, logikannya gini. Biasanya di lahan pembibitan, itu kan tanahnya dikit ya. Nah, otomatis nutrisi yang terkandung di dalamnya juga sedikit. Nah, makanya nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman itu terbatas. Akhirnya jadi kekurangan nutrisi, kemudian stres. Dan dia dipaksa untuk ganti fase yang jadi vegetatif langsung ke generatif. Nah, kemudian faktor yang ketiga, itu adalah pemidahan bibit yang terlalu dingin. Itu bisa juga terjadi. Jadi, tanaman yang terlalu dingin itu memang sangat rawat terhadap stres. Gitu ya, teman-teman. Nah, bisa juga karena adanya penempatan bunga kol yang salah. Jadi, tempatnya itu sangat penting karena memang bunga kol itu sensitif sekali terhadap suhu. Jadi, gimana secaranya penanggulannya untuk masalah yang seperti ini? Yang pertama, yang pasti perhatikan waktu tanam dan pindahannya. Jadi, memang fase-fase krusial ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, itu pemumpukan yang tepat. Kemudian yang ketiga, itu bisa dilakukan saat pindah tanamnya. Itu bisa ditutupin. Bisa pakai kedebok pisang. Jadi, kalian dulu pernah memang di dataran rendah. Cuaca yang sangat panas sekali. Sangat menyengat. Nah, banyak dari tanaman-tanaman itu yang mati karena kekeringan dan juga karena stres. Nah, itu kita bisa siasati dengan cara penutupan dengan pergi tepuk pisang. Nah, itu sekejar saran saja ya untuk teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, itu bisa cari varietas-varietas yang cocok untuk daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya ada antosian. Nah, jadi teman-teman kalau nemu bunga kol atau di brokoli yang dia keluar warna ungu, itu disebut dengan antosian. Jadi, itu sebenarnya adalah pigment yang muncul akibat terlalu dingin. Nah, jadi biasanya di musim kemarau atau pancaruba, itu ada yang seperti tadi ya, bediting. Jadi, malamnya emang dingin banget. Itu bisa menyebabkan adanya perubahan warna pada bunga dan juga daun. Nah, disebut dengan antosian. Jadi, sebetulnya antosian ini kalau dimakan nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau di pasar, dia jadi nggak laku. Sebenarnya jelek kan. Itu aja sebenarnya ya. Nah, selain suhu dingin, itu juga bisa dipicu karena adanya kekeringan dan juga sinar ultraviolet yang terlalu banyak. Nah, gitu. Jadi, kalau masalah suhu ya. Kalau masalah suhu itu biasanya berhubungan juga sama ketinggian tempat. Gitu ya. Kalau untuk bunga kol, dia ketika bunga kol itu yang sebenarnya adalah bunga kol dalam talan rendah, nah, kemudian dimaikkan ke dataran menang atau bahkan dataran tinggi, ketika dia tidak punya toleransi terhadap suhu dingin, maka akan terjadi seperti ini. Nah, akan keluar warna ungu. Jadi, solusinya adalah carilah bunga kol yang memang sesuai pada tempatnya. Begitu. Jadi, dia memang punya toleransi terhadap hawa dingin. Nah, kemudian yang keempat ada namanya Raisi dan Pazi. Jadi, teman-teman kalau nemu bunga kol yang dia berambutnya. Nah, berambut ini ada dua jenis. Kalau rambutnya itu di atasnya ada pentolanya, itu disebut dengan Raisi. Kalau dia nggak ada pentolanya, rancik gitu ya. Itu disebut dengan Pazi. Jadi, fenomen ini terjadi karena adanya suhu yang terlalu tinggi. Nah, kalau tadi antosian itu gara-gara bunga kol yang dataran rendah dinaikkan, kalau ini biasanya disebabkan gara-gara bunga kol yang ada di atas yang seharusnya ditanam di ataran tinggi, itu diturunkan. Nah, biasanya cantarung bunga kol yang seperti ini tidak punya toleransi terhadap hawa panas. Sehingga menyebabkan keluarnya rambut seperti ini. Nah, faktor lain yang memungkinkan terjadi ini adalah kelebihan nitrogen. Ada kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya keluarnya rambut pada bunga kolit laur. Jadi, memang sekali lagi harus tepat sasaran. Jadi, tempatnya itu sangat penting karena memang bunga kol itu sensitif sekali terhadap suhu. Gitu ya. Nah, galak. Dataran rendah, ya pilihlah varetas yang memang khusus untuk dataran mudah. Karena secara genetif dia memang sudah tahan terhadap panas. Gitu ya. Jadi, begitulah teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi petani-petani Indonesia yang ingin menanam bunga kol terutamanya. Jadi, informasi ini bisa untuk acuan agar bunga kol kita bisa panen seperti yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Jadi, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!